Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan Reza yang akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi Langgar Merdeka Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan kita hari ini Sebuah tempat ibadah umat Islam di kota Surakarta menyimpan sebuah kisah historis yang unik di masa lalu Tempat itu adalah Langgar Merdeka yang berelamatkan di Jalan Dr. Rajiman Kecamatan Lawian, kota Surakarta Saat ini, Langgar Merdeka menjadi ikon bangunan dan penanda perbatasan Kampung Bantik Lawian Langgar yang bercampur dengan toko tersebut berdiri di atas tanah wakaf dengan luas 179 meter persegi Sebelum digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam Langgar Merdeka digunakan sebagai toko tempat jual beli jandu Toko jandu tersebut saat itu masih dimiliki oleh seorang warga keturunan Tiongkok hingga akhirnya dibeli oleh Imam Mas Hadi Setelah dibeli oleh Imam Mas Hadi Barulah toko candu tersebut beralih fungsi menjadi Langgar Assalamualaikum Tribuner Sekali ini saya sudah berada di Langgar Merdeka Salah satu musola atau masjid yang ada di Kampung Bantik Lawian Solo Untuk mengetahui sejarahnya atau cerita dibaliknya Saya akan bertemu dengan salah satu pengurus atau pembina yang mengurus Masjid Langgar Merdeka ini Pak Sufikar Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saya kan baru pertama ini Pak datang ke masjid ini Dan saya itu kayak kok masjidnya beda ya Pak ya Bentuknya unik dari bawah itu kalau bukan orang dari sini sekitar sini itu tidak tahu Pak Kalau ini itu masjid Pak Bisa dijelaskan Pak awal sejarahnya masjid ini atau cerita dibaliknya Pak Alhamdulillah Mbak dan tim Langgar Merdeka ini juga disebut sebagai langgar al-ikhlas Jadi itu ada sejarahnya Pada tahun 1940 Langgar ini itu tadinya di sekitar sini itu isinya adalah komplek pertukuhan orang-orang non-pri Yang lebih tepat ya tolongan Cina yang digunakan untuk perdagangan candu Kalau zaman dulu belum ada undang-undang psikotopika Jadi masih dipilihkan untuk candu Maaf Pak, candu itu semacam ganja ya Pak ya Takutnya atau apa itu Pak candu itu Saya pikir gerak ya semacam sederis gerak Karena seperti saya tidak tahu dia semacam candu itu mungkin untuk Kalau sekarang apa ya narkoba ya Oh narkoba ya Obat-obat terlarang itu kan seperti itu Nah salah satu orang saudagar kaya Tadi lawian ini namanya Bapak Haji Imam Mas Adi Itu prehatin dengan lihat marahnya seperti itu Lantas kemudian tempat ini dibeli ceritanya gitu Dibeli oleh beliau di take over Kemudian tahun 1942 Komplek itu ditopuhkan dibangun awal Untuk pembangunan melanggar ini Jadi sekitar tahun 1942 Nah proses pembangunan ini Berjalan kurang lebih 3 tahun Tapi semua memang ini masih materialnya masih bisa dilihat sendiri Masih betul-betul asli Sehingga kita dikenal sebagai salah satu yang mendapat penghargaan Penghargaan cagar budaya dari pemerintah Ada sertifikatnya Dan ada juga simbolnya di bawah Nah itu baru selesai menjelang tahun 1995 sebelum kemerdekaan Nah tahun itu kebetulan Karena memang suasana eforia kemerdekaan Dari pemerintah Bung Karno itu karena dia sering ke daerah lawian Dia menitip pesan kepada menteri sosial pertama Yang juga tentunya merangkap Karena belum ada kementerian keagamaan Itu kalau tidak salah namanya Bapak Wulyadi Doyomartono Untuk memberi nama langgar ini dengan nama langgar mertiko Bukan mertika tapi mertiko Karena orang Jawa Betul Jadi karena orang Jawa Tapi terus di Indonesia kan menjadi merdeka Nah tahun 1949 Terjadi pendudukan pemerintah India Belanda Kelas kedua di Indonesia Itu sehingga nama-nama yang bersifatnya Berlatar kemerdekaan Atau simbol-simbol nasional kemerdekaan Harus diganti Diganti apa Pak? Kita ganti dengan nama alaiklas Tapi artefak langgar mertikanya alaiklas itu hanya dua Kita hanya waktu itu yang langgar mertikanya kita tutup Alaiklasnya kita munculkan Nah sekarang Baliknya Eh kelasnya kita tutup Mertikanya kita tutup Jadi kembali ke nama langgar mertika lagi ya Pak? Oh iya Pak boleh enggak kalau kita keliling-keliling Pak? Silahkan Silahkan Ngomong-ngomong Itu kan ada kentongan ya Pak Itu masih asli atau baru ini Pak? Kentongannya Ini alhamdulillah Mbak Saya ini sudah 58 tahun Sejak saya lahir sudah ada tempat ini Sudah ada Jadi masih asli ya Pak Ya masih ada Masih asli Sebenarnya kadenya ada dua Yang satu di atas menara Ya waktu saya kecil tahun 70-an itu Apa di atas menara ada satu Ini yang di atas menara Kemudian yang di sebelah Dekat penginginan putri itu Dekat pembatas putri itu ada juga satu Tapi enggak tahu saya Karena saya baru tahun 2006 Benar-benar mendapat amanah untuk mengelola langgar ini Setahun sebelumnya saya enggak tahu sejarahnya dimana Itu kentongan mungkin saya masih Waktu itu kuliah dan Atau bagaimana Saya enggak tahu Kok enggak ada Tinggal satu ini Selain itu Pak Ini jendelanya dari tadi itu menarik perhatian Pak Selalu ada simbol ini Pak Bisa dijelaskan maknanya Pak? Ya Ini Konsepnya memang Bisa jadi Karena Islam ini kan dipengaruhi oleh Konsep Arab ya Pak? Ya Turki Usmani ya Tapi ciri khas Jawanya tetap dipertahankan Kita bisa lihat Semua bentuk bangunannya Seperti kan masih bangunan kuno ya Kemudian antara menara Dengan Dengan Masjid sendiri itu jadi satu kesatuan Saya tidak tahu secara asitektural Apakah karena keterbatasan lahan Tapi yang jelas Menara ini sangat fungsional Jadi ketika belum ada era digitalisasi Belum ada era sound system musik Kita masih adhan itu di atas Di menara di atas itu Dengan corong kita keliling Untuk memanggil adhan Itu sekitar tahun 70an Jadi belum ada Masih dengan informasi kentongan itu Belum ada sound system Selanjutnya ini Pak Bagian imamnya Pak Ada dua pintu Di sebelah kanan kiri Bisa dijelaskan Pak? Ya Alhamdulillah Pemilih Jadi mungkin pemilih ini Pak Haji Imam Masjid itu Sangat paham dengan Fikih sholat Jadi bagaimana konsep Mihrob Ini kan namanya Mihrob ya Tempat pengimaman Itu dia sudah paham Seterasariat Bagaimana ketika Imam Bata Bisa lewat ke kanan Ataupun Imam Bata Bisa lewat ke kiri Demikian juga ketika kita Pintu masuk Ini sudah dipisah saja awal Pintu masuk putri Pintu masuk putra Itu sudah berbeda Jadi insya Allah Dari sisi syariat Secara fikih Sholatnya Sudah sangat paham Pemerintah kota Surakarta Juga telah menjadikan Langgar Merdeka Sebagai cagar budaya Sehingga tidak boleh Dirubah dalam bentuk Maupun konsep Masyarakat juga masih Menggunakan langgar tersebut Untuk ibadah Baik sholat Maupun mengaji Kecuali untuk sholat Jumat Pak boleh gak Kalau saya ke atas Liat Menara Silahkan 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 Baik Nibuners Kali ini saya Akan menuju Menara Tempat yang digunakan Untuk azan Para muajdin Jaman dahulu Penasaran Seperti apa bentuknya Yuk ikutin Perjalanan saya Jadi untuk menuju Menara Itu ada Empat lantai Yang diakses Melalui Tangga Seperti ini Sedikit curam ya Tapi Menurut Pak Zulfikar Tangga ini Masih asli Dan kuat Untuk menopang Empat sampai lima orang Ya Tibuners Setelah Susah payah Naik ke Menara Langgar Merdeka Akhirnya kita sampai Dan Mari kita lihat Seperti apa Jadi dulunya Di sini itu Ada semacam Trompet besar Dari sini Yang digunakan Untuk Memandangkan azan Dari Setiap sisinya Ada Jadi di sini Dulu Ada Tiga Corong Semacam Trompet Yang digunakan Untuk Mengemandangkan azan Jadi Ke arah sana Ke arah sana Dan ke arah sana Untuk Panggilan azan Oh iya pak Selain untuk Salat Kegiatan yang lain Yang ada di Langgar Merdeka Ini apa pak Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk Kegiatan Kajian-kajian Islam Itu setiap Akad pagi Jadi satu bulan Bisa empat kali Bisa lima kali ya Tergantung hari akadnya Kemudian setiap Jumat pagi Eh Jumat malam Itu juga ada Kajian khusus Yang dengan kitab Itu diampu oleh Ustaz-Ustaz yang Cukup mumpuni Selain itu Ada lagi Kegiatan Dari P2A Atau wanita Islam Maupun dari Aisyah Itu setiap Hari Kamis Sore Bada Asar Pekan kedua Lantas Dari anak-anak PII ya PII itu Pelajar Islam Indonesia Itu disini juga Jadikan pusat Anu apa Mereka Brandstroming Atau Pusat apa Informasi Setiap malam Mereka datang Ada Ada 3-4 orang Sampai kadang 10 orang Ada anak-anak muda Disitu Nah itu Kemudian Senin Hari Senin Selasa Rabu Dan sampai Kamis Jumat Itu Disini itu ada Anak-anak Para penghafal Al-Quran Yang memang Tepatnya TPG Tapi Mereka itu Sudah kebanyakan Sudah punya Hafalan Al-Quran Mulai dari Satu sampai Dimaju Nanti Kita bisa lihat Mereka Karena Mereka akan Belajar Sampai Buka puasa Dan jam Salat Marib Disini Kebanyakan Anak-anak Dari sekitar sini Atau ada yang Dari luar Malah jauh-jauh Jadi tidak Hanya sekitar sini Tidak Karena gini Jadi Mereka jumlah Komunitasnya Memang Beda-beda Artinya Gini Yang baru Disini ada Di wilayah Luran Lawian Ini ada Empat masjid Yang baru Belajar Itu ada Kita bagi Di beberapa tempat Seperti di Masjid Lawian Dengan Tantri yang paling Banyak Itu 150 Kemudian Di timur Ada Di Masjid Al-Girmani Di Barat Masjid Baitur Rahim Tapi mereka Baru proses Belajar Huruf Ijaiyah Makanya Ada istilah Ikhroh 1, 2, 3, 4 Tapi kalau Anak-anak Yang disini Rata-rata Mereka sudah Lancar Membaca Al-Quran Sudah punya hafalan Untuk menyetorkan Al-Quran Jadi taraf Habis ya Pak Ya Baik Tribun Sepertinya Sekian Perjalanan Kita hari ini Terima kasih Pak Zulfikar Untuk Waktunya Untuk kesempatannya Dan berbagi sejarah Tentang langgar Merdeka ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Tribuners Oke Tribuners Sampai disini Perjalanan kita Di langgar Merdeka Selalu ikuti kami Di akun media sosial Tribun Solo Baik Youtube Facebook Dan Instagram Karena masih banyak Pertualangan Kasanah Keislaman Yang akan kami sajikan Kepada Anda Kami undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya